Itu Fransi PSI di Jakarta, ingin melakukan kerjalan politik sejak ini kepada sebuah warga Jakarta waktu luar negara Indonesia. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Pak Adis sebagai seorang penduduk yang inkompetennya, yang hanya memukakan retorika tapi tanpa kerja. Sangat tidak demokratis kalau kita mengumbar ujaran-ujaran untuk tidak menyukai seseorang dan apalagi menjegal. Bahasa menjegal itu tentu adalah bahasa yang bukan hanya tidak menghendaki, itu tidak demokratis. Silahkan saja lah PSI, Bupartai boleh mengatakan saya tidak begini, silahkan saja. Mulai dikritik soal ada banjir sedikit, mulailah gitu ya. Dulu-dulu juga banjir juga, cuma disebut air terkenang gitu ya. Nah sekarang ada banjir dibesah-besahkan, dibuat memang-memang. Jadi menurut saya sudah menyerang kepada hal-hal yang padahal beliau sendiri belum menjalankan diri dan belum ada partai politik yang mengusungnya. Ada hal yang terlihat berbeda dalam penanganan air di DKI Jakarta ketika gubernur dijabat oleh Pak Anies Baswedan dengan saat dipegang pejabat gubernur Pak Heru Budi Hartono. Selama Pak Anies menjabat, tidak banyak upaya yang dilakukan guna mengatasi limpahan air. Makanya tidak heran, banjir berulang kali terjadi di Jakarta. Jago memainkan kata, tapi tidak bisa menata kota. Juara membangun narasi, tapi minus melakukan aksi. Inilah. Pembelian penghargaan ini berlangsung di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat Selasa 27 Desember 2022. Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta Nur Cahyong menyampaikan, rasa terima kasihnya kepada Komisi Informasi DKI. Nur Cahyong mengungkapkan rasa kecewanya karena hanya meraih posisi kedua dalam penghargaan tersebut. Sebab pada 2021, Nasdem DKI Jakarta menjadi juara satu dalam kategori parbol. Pada tahun ini, DPW PSI DKI Jakarta yang mendapatkan peringkat pertama dan Dewan Pimpinan Daerah Golkar DKI Jakarta di posisi ketiga. Ia pun menyebut menurutnya posisi Nasdem DKI Jakarta lantas menjadi motivasi bagi parpolnya untuk berbenah. Dalam kesempatan itu, Nur Cahyong mengaku membagikan informasi detail soal kegiatan-kegiatan DPW-nya melalui situs resmi DPW Nasdem DKI. Menurut dia, hal ini yang membuat DPW-nya meraih peringkat kedua, keterbukan informasi publik. Setelah siswa non-mundur, kini Enggar Tiasto Lukita non-aktif dari One Team Nasdem. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Gepple, mengakui bila kini Enggar Tiasto Lukita statusnya telah non-aktif dari Jabatan Wakil Ketua Dewan. Pertimbangan Partai Nasdem. Ia menjelaskan alasan Enggar Tiasto tak lagi menjadi One Team Partai Besutan Surya Palau itu lantaran yang bersangkutan sedang sibuk mengembangkan bisnis barunya. Menteri Komunikasi dan Informatika itu memastikan Enggar Tiasto masih menjadi kader Partai Nasdem. Dirinya bahkan masih sering berhubungan dengan Enggar Tiasto sebagai sahabat. Ia mengatakan pihaknya akan segera mengisi kekosongan posisi ketua dan wakil ketua Dewan pertimbangan Partai Nasdem. Sebab kedua posisi itu kosong setelah sebelumnya Siswono Yudho Sodo mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Ia mengklaim pihaknya memiliki banyak kader yang berpeluang untuk mengisi posisi strategis di Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Menurutnya ada banyak calon yang bisa menggantikan Enggar Tiasto dan Siswono. Blit percaya Surya Palau sudah menimbang mana calon penggantian cocok menggantikan Siswono dan Enggar Tiasto. Dia menyebut sosok itu harus cocok dengan situasi dan perkembangan politik terkini baik secara internal maupun eksternal. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespons kabar yang menyebutkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Siswono Yudho Sodo mundur dari parpol besutan Surya Palau tersebut. Namun Siswono yang merupakan mantan Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan 6 belum secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya kepada DPP Partai Nasdem. Menjadi seorang kader parpol itu sifatnya sukarela, sehingga keluar masuknya seseorang dalam sebuah partai merupakan hak pribadi tiap orang. Oleh sebab itu, kata Ali, pihaknya menghargai keputusan Siswono untuk mundur. Anggota DPD Indra Mayu dari Nasdem tempur jalur hukum untuk gugat partainya. Anggota DPD Indra Mayu dari Partai Nasdem, Ruyanto menempuh jalur hukum lewat pengadilan umum untuk menggugat partainya. Hal ini sering dengan kabar pergantian antar waktu dan dikeluarkannya Ruyanto dari keanggotaan Partai Nasdem. Di hadapan wartawan, politisi senior itu mencurigai adanya keganjalan terhadap kebijakan yang dibuat partainya pada setiap tingkatan. Menurutnya, usulan PAW yang diajukan dan dikeluarkan dirinya dari anggota partai tidak sesuai ketentuan. Terlebih lanjut, Ruyanto ia merasa tidak melakukan pelanggaran apapun. Jikapun melakukan pelanggaran, seharusnya ia mendapat panggilan untuk disidang oleh mahkamah partai. Kuasa hukum Ruyanto Syamsul Bari Siregar mengatakan, ia diberi kuasa penuh oleh Ruyanto terkait gugatan terhadap Partai Nasdem, yakni terhadap DPD Partai Nasdem Indra Mayu, DPP Partai Nasdem Jabar, DPP Partai Nasdem, dan Mahkamah Partai Nasdem. Dalam hal ini, dia menjelaskan kelayanya selama ini melakukan kewajiban dan tanggung jawab baik sebagai kader partai dan anggota DPD Indra Mayu, mulai dari menunaikan iuran, merupakan kewajiban kepada Partai hingga melakukan tugas dan fungsi DPD yang merupakan tanggung jawab terhadap konstitutnya. Akan tetapi, Ruyanto justru mendapat surat peringatan berisikan ia dituduh melakukan perbuatan indisipliner dari DPD Partai Nasdem Indra Mayu pertanggal 4 Februari 2022. Syamsul Bari Seregan berpandangan DPD Nasdem Indra Mayu sudah mengembalikan hak-hak konstitusional yang bersangkutan dalam hal ini hak untuk membela diri. Kondisi itu lanjut dia juga bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan AD atau ART Partai, yakni sebelum memberikan peringatan itu harus meminta klarifikasi dahulu dari yang bersangkutan. Di sisi lain dari Partai Nasdem pun sebenarnya tidak dikenal istilah surat peringatan. Karena sanksi itu, bentuknya teguran lisan dan tertulis, serta pemberhentian. Gugatan kedua dilayangkan untuk DPW Partai Nasdem Jabar dan gugatan ketiga terhadap DPP Partai Nasdem. Syamsul Bari Seregan berpandangan, DPW ikut terlibat konspirasi karena terlalu cepat memberikan keputusan. Surat peringatan itu diketahui tercatat tanggal 4 Februari 2022. Kemudian DPW membuat surat usulan PAW tertanggal 14 Februari 2022. Lanjut Syamsul Bahari Seregar. Dua hari kemudian pengurus harian di tingkat DPP Nasdem melakukan rapat untuk memutuskan bahwa Ruyanto melanggar atau indisiplinar. Pak Ruyanto tahunya sebulan kemudian saat dipanggil Ketua DPRD. Untuk itu, berdasarkan ketentuan perundang undangan pihaknya pun memutuskan untuk mengajukan keberatan atas putusan DPP ke Mahkamah Partai. Namun setelah menunggu selama dua bulan dan tidak ada tanggapan, pihaknya kembali berkirim surat lagi untuk meminta permohonan ditindaklanjuti.